Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman sekarang ini saya berada di dekatnya Sakura Hill ya Cemoro kandang ini teman-teman Jadi saya ingin cari apa namanya sarapan disini Oh disini aja kali ya Cari sarapan disini Nanti akan saya review untuk suasana-suasana yang ada disini Oh disini aja wis Yang cari yang sepi ya Nah tak cari sarapan disini Nanti akan saya review suasana di Cemoro kandang sini Oke disini aja Tamu khusus Lawu Daman Disini aja wis Cari sarapan Nanti mau beli sate kelinci disini Oke teman-teman silahkan simak videonya ya Nanti tak pesen dulu Nanti tak tunjukkan suasana asli yang ada disini Eceki bro Nah teman-teman ini sekarang saya sudah ganti kamera lagi Ini saya pakai motor tadi ya Untuk nge-vlog jalur apa Tawang Mangu Sarangan ya Tawang Mangu Sarangan Magetan Jadi ini tadi saya pesen Apa Ma'am tu disitu Sambil nunggu saya tak Coba jelaskan disini ya Suasana yang ada disini Nah itu ada tulisan Cemoro kandang teman-teman Nah sudah ada tulisan Cemoro kandang Terus kalau disana itu ada Taman Sakura ya Taman Sakura Lawu Dulu saya pernah masuk kesana tapi masih jelek teman-teman Masih belum bagus ya Jadi saya enggak mau nge-review sana Terus nanti kita mau kesana teman-teman Yang mau ke Cemoro sewunya Nah tapi nanti setelah sarapan dulu ya Setelah sarapan dulu Terus kalau disekitar sini tuh biasanya untuk Untuk rest area-nya atau tempat istirahatnya ya Seperti ini bisa naik di atas sana Warungnya banyak teman-teman Nah disini tuh juga ada Sakura Hills teman-teman Disana juga ada Sakura Hills Itu kayak bukit-bukit Kayak Jepang-Jepang itu Yang disana tuh Sakura Hills Ya sebenarnya sampingnya dengan Sakura apa Taman Sakura sih Disini juga ada tiga Sakura Berarti Taman Sakura Sakura Hills Sama satu lagi disini Sakura apa ya sebelah kiri sini ya Jadi di jalur Di jalur sinilah Nih Mongkrang View Wisata alam dan Eh wisata alam keluarga teman-teman Disana tuh ada Sakura Lawu Sakura Lawu teman-teman Disini ada jalannya ya Karena kalau masuk ke sana Disana tuh ada parkiran Dan juga ada tempat Wisatanya Wisatanya untuk foto-foto sih Sebenarnya teman-teman Untuk foto-foto dan untuk nyantai Ya seperti ini Suasananya Ada di Cemoro Kandang Salah satu tempat Untuk istirahat Di tikungan ini ya Ini sudah masuk di Kabupaten Karanganyar teman-teman Jadi bukan di Jawa Timur ya Di Jawa Tengahnya Jadi kalau mau naik ke Lawu sana Nanti akan saya tunjukkan Di Cemoro Sewunya sana Saya tak Sarapan dulu ya Nanti tak kabari teman-teman Nanti habis ini Saya langsung Apa namanya Malasu Melaju ke sana Ini kebetulan saya Pakai motor Kawasaki Z250 Sambil dinginkan mesin Nah nunggu sarapan itu Pakai Teh hangat itu Luar biasa Nah teman-teman Sebelum kita ke Cemoro Sewu Ya saya mau sarapan dulu Jadi disini Saya pesen ini teman-teman Sate kelinci ya Karena ciri kasih di daerah Tawang Mangu Sarangan sini Ciri kasih itu sati kelinci Jadi saya sarapan sati kelinci dulu Tadi harganya ini Kasih lah Rp20.000 Sama pesen teh hangat teman-teman Eh panas sih Bukan teh hangat Karena kalau panas itu Nanti jadi hangat Kalau hangat Nanti jadi dingin Bismillahirrahmanirrahim Sate kelinci Kecil Jadi ini sarapan Agak siang sih Samsung 9 lebih Gak apa-apa Habis ini nanti Akan saya tunjukkan Berhenti sebentar Di daerah Cemoro Sewu Buat teman-teman yang ingin Mendaki ke Lawu ya Ke Gunung Lawu Nanti naiknya dari Cemoro Sewu ini Jadi untuk perjalanan ke sini Teman-teman bisa melihat Di video saya sebelumnya Perjalanan dari Meketen menuju ke Arah Sarangan ya Melek Allah Istilahnya Jalur Tawang Mangu Sarangan 2020 Saya tak makan dulu ini Saya sambil ngecas Gupro juga Karena habis ini Saya langsung mau balik Kemalang Biasanya sudah masuk kerja Terus kemudian Nanti mau sampai di Ponorogo Sama ke Tenggalek Blitar Dan sepanjang jalan Selatan Ajak ibrot Makan dulu ya Oke teman-teman Setelah kita di Cemoro Kandang ini ya Saya tadi habis makan Sekarang kita lanjut Teman-teman Akan saya tunjukkan Di daerah Cemoro Sewu Atau tempatnya Kalau misalkan Teman-teman Mau Naik Gunung Lawu Teman-teman Sekarang kita maju ya Ngos-ngosana korek Habis jalan-jalan ini tadi Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Coba Kesana Untuk video perjalanannya Teman-teman Teman-teman bisa Ngeklik videonya Ada di Deskripsi ya Linknya ya Nah kita disini Karena memang disini itu Banyak sekali Makan-makan teman-teman Tempat makan ya Maksudnya Untuk istirahat-istirahat Saya tadi juga istirahat disana Ini masih di Kabupaten Karanganyar teman-teman Sebentar lagi kita akan Masuk ke Kabupaten Apa Jawa Timur pokoknya ya Di Magetan teman-teman Nah jalannya sudah asfal Kita lewat disini Eh jalannya sudah asfal Asfalnya sudah baru Nah coba sekarang kita Melewati Jembatan ini Asfalnya baru ini Enak ini Sekarang kita mau menuju ke Cemorosewu Yang ada di depan itu Nah sudah kelihatan Kita sudah masuk di Jawa Timur ini teman-teman Tadi kan kita di Jawa Tengah Sekarang kita di Jawa Timur Asyik ada ninja yang parkir Nah untuk suasana ini Seperti ini teman-teman Karena itu masih ada Yang di asfal ya Nah seperti ini Ada toilet ini Cemorosewu Selamat datang ini Kawasan wisata di Magetan Coba cari tempat berhenti disana dulu ya Ini ya Seperti ini Jadi kalau misalkan kita istirahat disini Ada penginapannya juga teman-teman Kita bisa menyaksikan Pemandangan-pemandangan gunung ya Yang disana itu ada gunung Bagus sekali Ini ada tempat makan juga Masih banyak yang tutup Sudah masih yang pada Minggu biasanya ya Atau Sabtu malam teman-teman Luar biasa Pada Cemorosewu Nah tulisan Cemorosewu Nah itu loh teman-teman Pemandangan gunungnya itu disana itu Bagus banget itu ya Kayak gunung botak ya Gunung batok Gunung botak Ini ada Masjid Anur Disini tuh Nah disini ada parkir mobilnya teman-teman Ini Cemorosewu Nah disana itu ada parkir motornya Jadi sekarang saya tak berhenti disana Kalau mau masuk teman-teman ya Saya tak muter dulu Ini arah kesini aja Wesh Tak coba berhenti sebentar ya Saya tak disini Parkir aja Tapi Eh apa apa Berhenti di pinggir jalan aja Tapi gak usah Apa namanya Gak usah jalan kesana teman-teman Jadi akan saya tunjukkan Nah Seperti ini ya Kalau kesana itu Kalau kesana itu ke arah Magetan Yang saya lurus tadi Kalau kesana itu ke arah Solo Nah di depan sini ada Cemorosewu Bagus ya disini ada yang jualan Bagusnya itu Nah kita kalau misalkan Penghinapan ini juga ada penghinapan nih Vila-vila disini Coba sekarang kita jalan Agak kesana teman-teman Luar biasa Ini ada pangkalan jasa Angkutan umum Antarjemput Kita jalan kaki Disini ini ada PVRI Cemorosewu Jawa Timur 400 meter Wah arah kesana teman-teman Ini ya Dajumarang itu Luar biasa Pemandangannya Mantap tenang Ini ya Cemorosewu Saya Tak foto ini dulu Saya tak ngeluarkan hp Mas-masan Keluarkan hp dulu Untuk Ini ya Untuk mau foto teman-teman Saya tak foto dulu Oke ya Suasana aslinya Seperti ini teman-teman Kalau tadi Di Cemorokandang Terus Kalau disini Ini di Cemorosewunya Jadi silahnya disini itu Titik tertingginya Ketika kita Jalan dari Marah Magetang Menuju ke arah Karangannya Rata Solo Melalui Jalur Apa namanya Sarang Antawangu Ini di Cemorosewunya Titik paling tinggi Jadi kalau Teman-teman mau naik ke Gunung Lawu Di puncak Gunung Lawu Itu harus melalui Cemorosewu sini Suasana disini Sangat asli sekali Tapi ini Sudah jam 11 Teman-teman Masih Dingin ya Luar biasa Disana ada Apa Ada Hutan Pinus ya Coba sekarang kita Kesana Kembali pelan-pelan Untuk Cemorosewunya Disini nanti kita Agak pelan-pelan lagi Pas waktu Di Anu teman-teman Di mana namanya Di hutan Pinus ya Sambil Tunjukkan Bismillahirrahmanirrahim Kita Putar balik dulu Teman-teman Disini ya Di depan Oke kita Putar balik Nah kalau masuk Disana itu Ke Cemorosewu Ke Gunung Lawu Masih Nah Jalannya disini Yaitu Jalannya disetap Yang tadi disana Juga disetap Ternyata disini Juga disetap Jadi kalau disini Seperti yang tak Tunjukkan tadi ya Wilayah-wilayah Disitu memang banyak Tempat makan Seperti ini Tapi teman-teman harus Pinter-pinter Memilih lokasi makan Supaya mendapatkan View yang bagus Teman-teman View yang bagus Itu yang seperti apa Mas Niko Yang kita makan Pinggir Itu bisa sambil Melihat atau menikmati Pemandangan alam Teman-teman Nah Seperti Pemandangan gunung Terus kemudian Sayur-sayur Itu bagus Jadi turunan tajam Gunakan gigi 1 Wah luar biasa Apek Nanti coba saya tak Ngambil foto teman-teman Tak berhenti ya Foto Biasanya tuh disini tuh Foto motor Sama foto orang Ya orangnya Motornya dipoto Tapi foto orangnya Nah itu teman-teman Tabutnya sudah mulai tulun ya Padahal ini Siang hari ini Jam 11 ya Ya jam 11 Siang hari ini Sudah mulai turun Ini saya mau perjalanan Pulang ke Malang Lewat Ponorogo Jadi Buat teman-teman Yang suka dengan channel saya Jangan lupa ya Di subscribe Perjalanan Saya lebih mengutamakan Menampilkan Situasi kondisi Sekitar teman-teman Sekitar jalan ya Yang saya Apa yang saya lewati ya Bukan menampilkan Sepeda motornya Oh ya ini saya pakai Motor Kawasaki Z250 Teman-teman Tenaganya luar biasa Oke teman-teman Cukup sekian ya Video kali ini Video singkat Mengenai suasana asli Yang ada di Cemoro Sewu Dan Cemoro Kandang Yang ada di Kabupaten Karanganyar Dan Kabupaten Magetan Teman-teman Jawa Timur Kalau Karanganyar tadi Ya Jawa Tengah Buat teman-teman yang Suka wisata alam Monggo silahkan Cek GoPro dulu Eh Monggo silahkan Cek GoPro dulu Nah ini ada tulisan Gunung Lawu ya Yang Mau apa Wisata alam Silahkan datang ke sini Lokasi wisatanya Sudah banyak Termasuk disana tadi Ada Dino Park tadi ya Dinosaurus Dinosaurus Nanti kapan-kapan Akan saya review Dengan istri saya Terima kasih telah Menyaksikan video saya kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Liko Channel Acak Ti Bro Bismillahirrahmanirrahim